Kondisi sejumlah pasar tradisional di Ngawi, sepi pembeli. Hal ini seiring masih tingginya harga sejumlah bahan pokok. Menikapi hal itu, Pemkap Ngawi meminta bulog untuk melakukan intervensi harga kebutuhan pokok. Hal tersebut dirasakan para pedagang di pasar besar Ngawi. Seperti kenaikan pada gula pasir yang sebelumnya 11.000 hingga 12.000 rupiah per kilogram, naik menjadi 14.000 rupiah per kilogram. Begitu juga minyak goreng yang masih cukup tinggi di kisaran harga 18.000 hingga 20.000 rupiah per liter, dari sebelumnya 12.000 hingga 13.000 rupiah per liter. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat di pasar tersebut menurun. Belum lagi harga daging ayam yang masih pada posisi 36.000 rupiah per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi dari tingkat pemasok hingga mereka terpaksa menaikkan harga. Ya, 4 tahun itu berapa? 19.000 rupiah, masih tinggi juga ya. Kalau gula sekarang hari ini 13.500 rupiah. Naik berapa itu gula, Bu? Dari kemarin kan 12.500 rupiah. Hingga kini belum turun, Bu? Belum. Udah berapa lama, Bu, itu naik? Naik baru aja, ini gula baru kemarin. Dulu tadi udah harianan, gak abu harian. Itu kalau penyebab kenaikan harga ini apa, Bu, pada minyak? Jadang biasa tau gak? Juga gula juga. Gula juga naik, ya. Penyebabnya apa, Bu? Kurang tahu ya. Kurang tahu ya. Tapi biasa cuma tidak pernah. Tapi ya, alhamdulillah ya jalan, meskipun naik ya jalan. Menyikapi itu, Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko, yang melakukan sidak ke pasar, hanya bisa berjanji akan melakukan operasi pasar untuk mengontrol harga. Termasuk pihaknya mendesak agar pihak bulog segera mengambil sikap untuk melakukan intervensi terhadap barang kebutuhan pokok tersebut. Untuk hari ini kita coba cek langsung ke pasar besar Ngawi. Dari beberapa jenis, mbakku, itu ada beberapa yang mengalami kenaikan secara drastis. Ini yang pertama, gula. Itu dari biasa harga norma Rp11.000-Rp12.000. Sekarang menjadi Rp14.000. Lalu minyak goreng. Nah, ini yang saya kira perlu ada perhatian khusus. Karena kenaikan minyak goreng ini cukup luar biasa lah kenaikannya. Ini tentunya kita coba untuk mensikapi perkembangan dalam waktu 2-3 hari ini. Nah, kalau tidak bisa turun, akan coba kita koordinasikan dengan blok agar melakukan intervensi terhadap pasar. Diketahui kenaikan harga bahan pokok utamanya minyak goreng sangat dirasa oleh produsen kerupuk dan keripik tempe di Ngawi. Mereka berharap harga minyak goreng segera turun. Jika tidak, dipastikan dalam sebulan, para produsen kerupuk juga keripik tempe di Ngawi akan gulung tikar. Ito Wahyu, CTV, Ngawi.